Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menyelesaikan Soal-soal PTN Tentang GLB dan GLBB Ada 5 sesi video nanti Ini sesi yang pertama Langsung aja soal nomor 1 Bagaimana nanti Trik-triknya supaya mudah dipahami Nah, siapkan rumus GLB-GLBB Jadi ada S sama dengan VT Ada VT V0 plus AT SV0 T setengah T kuadrat Yang terakhir VT kuadrat, V0 kuadrat, 2S Silahkan untuk disiapkan Soal nomor 1 Ada 2 buah benda bergerak saling mendekati Benda A ke kanan Benda B ke kiri Dengan kecepatan 30 Mula-mula kedua benda terpisah 1200 meter Berapa kecepatan A Ketika ketemu B Dimana B telah menempuh jarak 720 meter Nah, yang sangat membantu Untuk mengerjakan soal-soal fisika adalah Membuat ilustrasi gambar Jadi yang pertama adalah gambar Kemudian yang kedua adalah Rumus apa yang mau dipakai untuk menyelesaikan ini Jadi endingnya, terakhirnya rumus mana Jadi kalau yang sudah bisa memang dari awal dulu, terus kedua, ketiga Bagi yang pemula Ini cari dulu Nanti endingnya pakai rumus apa Untuk mencari kecepatan ini Ditanya kecepatan Maka rumusnya kecepatan Pilihlah diantara Empat rumus itu yang mana Oke, langsung Soal nomor Satu Saya akan buat ilustrasi gambar dulu Dimana ini V A-nya namanya adalah V Sedangkan VB-nya Nah, kecepatannya adalah 30 Kemudian nanti akan ketemu Akan ketemu Ini menempuh namanya SB Ini menempuh jarak Namanya SA Dia ketemu di sini Nah, semuanya ini Jaraknya S total Sama dengan 1200 meter Seperti ini Nah Saat ketemu SB-nya adalah 720 meter 720 meter Nah Saya sudah pernah Menjelaskan Di video saya sebelumnya Rumus untuk ketemu Cuma ada dua Ketika dua benda Berseberangan seperti ini Dan yang kedua Ketika berangkat Dari tempat yang sama Kalau berseberangan Rumusnya Pasti Itu ya Jadi kalau berseberangan Rumusnya pakai Jaraknya A Berarti kan di dalam gambar Ditambah jaraknya B Itu Adalah sama dengan Jarak total Jadi jaraknya A ini Dan yang ditempuh Jaraknya B Kalau itu jumlah Itu sama dengan Jarak total Rumusnya pasti Begini ya Baik vertikal Maupun horizontal Rumusnya sama Karena ini adalah GLB Kenapa anda ada Percepatan Maka SA Masukkan GLB BT Ini BB Kali T Sama dengan 1200 Nah masukkan sekarang BA Tidak tahu Tidak tahu BB Adalah 30 Tidak tahu 1200 Nah Ini yang saya maksud Langkah pertama Harus tahu rumusnya mau dipakai Yang mana Rumusnya ini Ketemu mesti ini Berseberangan ketemu Rumusnya begini Nah Yang belum tahu mana T Nah baru sekarang kita Cari dulu T Kita cari dulu T Kita mencari T sekarang Menggunakan apa? Menggunakan SB SB Sama dengan BB Kali T 720 Sama dengan 30 Kali T Dari sini akan ketemu T Nilainya adalah 720 Dibagi itu Sama dengan 24 Sekon Nah Baru ini Dimasukkan ke Sini Itu caranya ya Langsung B Kali 24 Sama dengan 30 Kali 24 Sama dengan 1200 200 Maka 24 V Sama dengan 1200 30 Kali 24 Itu 720 Jadi Nilainya adalah 24 V Sama dengan 4 80 V Sama dengan 20 M Per Sekon Nah Jadi jawabannya Adalah yang Begini Langsung nomor 2 Nomor 2 2 mobil A dan B Bergerak saling berlawanan Dari posisi yang sama Ini tadi berlawanan juga Tapi berseberangan Ini dari tempat yang sama Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 dan B 30 Berapa waktu yang dibutuhkan Sehingga 2 mobil terpisah Sejauh 1200 meter Ilustrasi gambar lagi Nah Kalau Ilustrasikan gambar Susah Nah ini yang kadang-kadang Kita juga susah Ini apa maksud D gitu ya Ini A Ini adalah Mobil B Ini Bergerak Berseberangan Begini Jadi jangan sampai Dari Dari seberang Ini dari tempat yang sama P A nya nilainya adalah 20 Kemudian P B nilainya adalah 30 Tidak ada percepatan Otomatis keduanya adalah PLB Ini nanti Menempuh S B Ini menempuh S A Nah Yang diminta Terpisah sejauh S totalnya nanti 1200 meter Nah otomatis Tanya Berapa Waktu yang diperlukan Ya Waktu yang diperlukan Logika sama dengan yang nomor 1 Ini kalau kita lihat Jarak A Dengan jarak B Itu kalau ditotal Harus sama dengan jarak total Sama dengan 1200 200 Jadi jaraknya A ini Jaraknya B ini 1200 Dan waktu yang Sama Langsung Jadi Cara matematik S A Tambah S B Sama dengan S total Sama dengan P A Kali T Plus P B Kali T Sama dengan 1200 200 20 T Plus 30 T Sama dengan 1200 Maka 50 T 50 T Sama dengan 1200 Jadi T Nya adalah 24 Sekon Jadi Jawabannya adalah 24 sekon ini Soalnya saya acak Yang banyak menghitung Nomor 3 sekarang Sebuah bola dilepaskan Dan kemudian menggelinding Pada bidang miring Dengan Percepatan konstan Jadi ini GLBB Kalau percepatan konstan GLBB Tadi itu Semuanya Nomor 1 2 adalah GLBB Pada akhir Sekon pertama Pada T Satu detik Jaraknya Tiga meter Pada Sekon Pada T Sama dengan Empat Jaraknya Berapa meter Ilustrasi lagi Ilustrasi lagi Jadi Boleh Dibuat Bidang miring Boleh Dibiarkan Dalam bentuk Datar Boleh Jadi ini Mula-mulanya Diam Nolnya Nol Ini Sama dengan Tiga meter Itu ketika Waktunya Adalah Satu detik Nah Sampai disini Ini Berapa meter Ketika Waktunya Empat detik Sampai disini Empat detik Nah Ini Jaraknya Berapa Jaraknya Ini Berapa meter Boleh Dalam bentuk Datar Percepatannya Konstan Ini GLBB Nah Rumus Apa yang dipakai Nanti Saya pakai Rumus Karena ada Waktunya Ada waktunya Ini Rumus terakhirnya Rumus yang ditanya S Sama dengan B0 T Plus Setengah A T Kuadrat Saya pakai ini Nah ini Rumus terakhir Pokoknya harus tahu dulu Rumus terakhir yang digunakan Apa B0 Nol Plus Setengah A T T T Tau Empat Kuadrat Ini yang terakhir Jadi Tinggal Setengah A 16 Atau Sama dengan 8 A Macet Macet Terus gimana Nah kita harus nyari A nya dulu A nya berapa Dicari lewat cerita yang pertama ini Cerita yang pertama Karena ada T nya Saya menggunakan rumus yang sama Untuk mencari A nya Karena dikatakan Percepatannya Konstan Jadi selama menurun ini Konstan Terus percepatannya Jadi dicari Lewat yang pertama ini Jadi rumusnya Saya menggunakan S Sama dengan B0 T Plus Setengah A T Kuadrat S nya adalah 3 meter B0 Nol Setengah A T nya 1 Maka A nya adalah 6 Nah barulah Nilai ini Dimasukkan Di sana Jadi S sama dengan 8 kali 6 Sama dengan 48 Meter Nah jawabannya adalah Itu Gampang kan ya Nomor 8 sekarang 8 Besar kecepatan partikel yang mengalami perlambatan konstan Nah ini perlambatan konstan itu GLBB lagi Tadi yang atas percepatan konstan Sekarang yang ini perlambatan konstan Kecepatannya berubah dari 30 menjadi 15 Menempuh jarak 75 Meter Pertanyaannya Partikel akan menempuh Jarak berapa lagi akan berhenti Partikel akan berhenti setelah menempuh jarak berapa meter lagi Ilustrasi gambar sangat penting ini Nomor 8 Tadi ini nomor 7 Nomor 8 Jadi saya gambar 1 2 3 Ini kecepatan Mula-mula Adalah 30 Cepatannya 30 Kemudian Menempuh 75 meter itu P1 nya adalah 15 Ini menempuh jarak 75 Meter Setelah itu Berhenti Berhenti PT nya sama dengan 0 Yang ditanya yang sini Nah ini hati-hati Yang ilustrasinya Jangan salah Menempuh jarak berapa lagi Nah ini Jadi yang ditanya adalah Ininya Berapa jarak ini ke sini Bukan jarak total Bukan Hanya Dari 15 Menjadi diam ini berapa Kita harus tahu rumus terakhir ini Kita mau pakai rumus mana Ada Ada VT 0 Ada V1 15 Jadi V0 Jadi kalau ini dengan ini Ini V0 Ini VT Kalau ini dengan sana Ini V0 Ini VT Jadi ini satu Awal akhir Ini awal akhir juga Maka Karena tidak ada T nya Saya pakai yang VT kuadrat Untuk yang cerita terakhir ini Jadi Jawabannya Nanti adalah VT kuadrat Saya pakai itu Sama dengan V0 kuadrat Plus 2 AS Ini saya pakai itu ya Ini untuk mencari-mencari yang ditanya V0 nya adalah 15 kuadrat Tambah 2 A nya belum tahu S nya ditanya Nah macet Macet ini Ini yang terakhir ditanya Yang ini Nah yang ini Terus gimana Cari dulu A nya Seperti itu lebih enak Cari A nya Lewat mana Lewat cerita yang pertama Lewat Cerita yang Ini 30 sama 15 ini V0 nya 30 VT nya 15 Ya Mari Jadi Dengan rumus yang sama VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2 AS Ini nilainya adalah VT nya 15 kuadrat 225 V0 nya 30 kuadrat Adalah 900 Plus 2 AS nya adalah 75 5 Menjadi 900 Dikurangi 225 Min 6 75 Sama dengan 150 A Nah ketemu A nya adalah Min 4 5 Baru Ini Dimasukkan Dimasukkan Sini Dimasukkan ke Sini Jadi Ini masuk Sana Masuk Sana Oke Maka nilainya Jadi Min 225 Sama Dengan 2 Kali Min 4 Setengah Kali S Maka S nya Min nya jadi Plus itu Min Min 225 Dibagi 9 Dapat 25 Meter Nah Seperti itu Ya Nih Begitu nanti Untuk seterusnya Di Bab Wisika Jadi langkahnya Kita harus tahu Dulu Rumus yang untuk Mencari jawaban Akhir itu yang mana Contohnya ini Baru yang Tidak tahu Dicari Itu lebih mudah Lebih mudah Sekarang itu Untuk video yang Sesi pertama Semoga ada manfaatnya Ada salah kurang Saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh